Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi petani kakau seluruh Indonesia Oke aktivitas hari ini saya masih di kebun ya teman-teman Nah ini saya temukan salah satu hama yang ada di kebunnya Namanya ulat penggeret batang Nah lalu bagaimana pencegahan atau menghilangkan hama ini Terutama hama yang sudah menggeret batang seperti ini ya teman-teman Ini kotorannya ini teman-teman Nah kondisi kita tidak membawa obat-obatan ya untuk menghilangkan hama ini Kita bisa menggunakan cara yang paling efektif ya Cara simpel tapi tidak menggunakan bahan kimia ya teman-teman Caranya seperti ini ya teman-teman Nah kita cari lubangnya ini Biasanya ada ulat di dalamnya Nah kita cari lubangnya disebelah mana Nah ini teman-teman ya Nah untuk menghilangkannya atau Membunuhnya ini caranya sederhana ya teman-teman Kita cari ranting Ya seperti ini ya rantingnya Lalu kita Tusukkan ke dalamnya ya teman-teman Seperti ini Sehingga kotoran tidak keluar ini dari lubang ini Lalu menumpuk di dalam Sehingga ulat tersebut akan Mati tertimpa oleh kotorannya sendiri ya teman-teman Nah seperti ini Kita biarkan nanti Ulatnya mati Dan akan membusuk di sini Nah ini cara yang paling sederhana ya teman-teman Apabila kita tidak membawa Obat hama Namun di kebun ada Hama ulat menggeret batang ini Pada tanaman kakao Atau tanaman alpukat Juga tanaman yang lainnya ya teman-teman Ini cara paling mudah Dan simpel Tidak menggunakan bahan kimia ya teman-teman Ini buat teman-teman Bisa dipraktekan di kebun masing-masing ya Pasti di kebun masing-masing Selalu ada saja yang seperti ini Jadi teman-teman bisa mempraktekannya Apabila teman-teman tidak membawa Obat atau racun sambal Oke demikian ya teman-teman Sekilas tentang upaya Mencegah, menghilangkan, dan membunuh Ulat penggeret batang Oke demikian Wassalamualaikum Wr. Wb